Intro 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 Eh, ini apa ini? Apa yang tanda ini, Rek? Ini apa? Eh, selesai Wah, yeeey Intro 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 Sore lor Sudah siap buat nonton jejak si gudul hari ini Dengan host yang fenomenal Bumba Astis Hehehe Lah 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 kok udah mulai pada panen Waduh ciloko Telat datang berarti ini aku Loh liat deh Jambunya banyak banget yuk Kalau menurut pandanganku Sudah pasti ini adalah jenis jambu merah Hei lor pagi teko Ayo pak selanjutnya Kita ini ayo Ayo yuk Ayo yuk Ayo lor teko ke awan ini randang Apa pak Selaudan dan Motornya mogok pak Loh nanti pake selaudan Oh iya pak Waduh Untuk masih keburu panen lor Kalau enggak Habis reputasi ku ini Hehehe Kali ini aku berada di Dusun Candi Ngargoyoso Kabupaten Karangannya Di sini cukup terkenal dengan sentra jambu merahnya loh Rasanya manis dan sedikit asam Merupakan salah satu primaduna buah di Indonesia Jambu merah Atau disebut juga dengan jambu biji Ternyata berasal dari negeri Samba Alias Brazil Jadi setelah dari Brazil Penyebaran jambu merah ini Mulai disebarkan ke Indonesia Melalui negara Thailand Warna hijau yang kekuningan Mengkilat Dan mulai empuk saat dipegang Merupakan tanda bahwa buah jambu Sudah siap untuk dipetik Tapi yo ini Plastik semua Susah melihatnya yo Membrongsong Atau membungkus dengan plastik Merupakan salah satu cara petani Menghindari hama Khususnya lalat buah Tanaman jambu merah ini Dapat panen setahun Tiga sampai empat kali Sekali panen Dalam satu pohon jambu Dapat menghasilkan Kurang lebih lima sampai Sepuluh kilogram buah Jika dirawat dengan baik Pohon jambu dapat terus produktif Hingga tiga puluh tahun Pak D Nggak pun tanpa Pak watan pun tinggi Kita beri kombak Oke Pak Pak Selamat Apa ini Adiknya mau Godong jambu Oke Mbak 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 Mati apa Mbak Ini mati Godong jambu Sampai lagi di hari Mbak Ini ada makanan Orang ada di hari Oh bisa Mbak Oh bisa Ini Jambu yang bagaimana Mbak Yang namun ini lho Yang namun Yang namun yang pupus-pupus Tidak Mbak Tak bantu Mbak Oh iya ayo peneran Tapi nanti aku dikasih ya Mbak Oh iya peneran Ayo Neknu ngewain Iya ayo Pak Walah Tak kira Mbaknya mau bikin obat Ternyata mau bikin makanan Pakai daun jambu lho Jika dikonsumsi langsung Daun jambu merah ini Akan terasa sepat Dan sedikit getir Tapi kalau diolah Pasti akan lebih enak rasanya Nol 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 Iya Mbak Aduh aku tak mulai jisik ya Aku dan Atau terus ini godong jambu pia Iki kue PLC seokai Aku dimasak di rumah Oh yaudah Tinggalin nanti tak antar rumah Iya mis Aku tak mulai jisik ya Iya iya Pak Iya iya Sampai apa ya Iya 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 Udah mau hujan ini Aku juga Harus cepet petikin daunnya Udah ditungguin Bapak juga pasti Udah cukup banyak juga ini Yaudah aku anter ke rumah aja Kalau gitu Iki센 � Gondornya orangnya, Pak. Bukan yang di sana, Duh. Mbak Lastri. Ayo, untuk ya Pak. Duh, sembunnya tolong di kupasnya si San ya. Kupas semua, Pak? Oh iya Pak. jadi lor selain dijual buahnya disini pun jambu diolah lagi agar nilai jualnya bertambah bosen toh kalau makan buahnya salah satu olahannya yaitu kacang sembunyi weh 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 namanya aja udah unik ya lor sebelum diolah kita kupas dulu yuk kulit jambunya karena yang digunakan hanya daging buahnya saja lor ini pak yang saya dicuci pak oke ya weh taruh situ aja pertama gue ini ke dalam biar di blender di dalam ya ini taruh situ aja sebelum diolah yuk dicuci dulu yuk lor supaya bersih dari kotoran yang menempel pakai air mengalir akan lebih baik jambu yang sudah dicuci akan langsung dihaluskan agar lebih mudah dipotong-potong dulu yuk agar nanti saat dimasukkan benar-benar halus maka jambu harus disaring kembali nah sambil menunggu halus sekarang kita siapkan adonan tangsitnya dulu lor tepung terigu dicampur telor nah ini spesialnya jambu yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam adonan sebagai pengganti air lor lalu diaduk sampai kalis warna adonan pun langsung berubah yuk lor jadi merah muda setelah kalis barulah adonan dipipihkan dengan ketebalan yang diinginkan hampir mirip seperti pembuatan mie yuk lor kalau sudah tipis sesuai yang diinginkan barulah dipotong kotak-kotak kecil yuk digulung jangan lupa kacangnya dimasukkan ke dalam pangsitnya yuk nah inilah disebut kacang sembunyi soal nyumput di tengah lor sesudah itu tinggal digoreng deh lor seperti yang aku lakukan ini usahakan minyaknya panas yuk dan apinya kecil aja biar gak cepat gosong nah pasti udah lihat kan cemilan yang satu ini rasanya asin huri wena lor sekalian aku bantuin goreng nih lor kalau sudah tiris yuk bisa langsung di packing biasanya dikemas 100 gram lor hmm cemilannya mantep banget iki karena tidak terpakai di WMKM kulit jambunya juga bisa dimanfaatkan oleh mbak lastri sebelum diolah aku bantu cuci dulu yuk lor supaya lebih bersih dari kotoran yang menempel sekalian daun muda yang tadi aku petik dibersihkan juga wah kira-kira mau dibikin apa yuk tidak lupa daunnya dilepas dari batangnya buis bersih lor sekarang langsung kita tumbuk daun dan kulit jambunya ditumbuk sampai halus yuk lor nah untuk mengurangi kadar airnya jangan lupa disaring sehingga ampasnya yang kita pakai oh iyo katanya mau bikin bak pia daun dan kulit jambu untuk adonan kita campurkan tepung terigu gula pasir vanili bubuk margarin dan telur secukupnya aduk adonan hingga menjadi kalis ditambahkan air sedikit-sedikit juga gak apa-apa lor emang gak capek lor buat ngadon perlu tenaga ekstra tapi yuk aku kan si gundul siap membantu dan kalau senang pasti mudah hehehe kalau sudah kalis sekarang tinggal kita bagi tiga untuk diberi pasta makanan kita beri warna orangnya merah muda dan biru begitu diberi pewarna jadi makin cantik toh adonannya mbak lastri oh iya mbak ini mbak daun jambunya sama kulitnya datang tubuh mbak oh iya makasih ya ada yang bisa saya bantu lagi mbak oh enggak makasih nanti kali mbak ya oh iya iya hasil tumbukan kulit dan daunnya langsung dimasak lor karena untuk isiannya setelah dituang masukkan gula pasir dan tepung secukupnya aduk hingga isian menjadi pulen kalis dan berubah warna lor sudah berubah warna nih lor sekarang langsung kita angkat yuk sekarang langsung kita isi adonan bakpiannya yuk lor adonan diambil lalu dipipihkan setelah itu tinggal masukkan isian dan dibulatkan hingga tertutup sempurna mudah tau caranya lor kalau sudah selesai langsung aja kita oven lor pastikan ovennya panas yuk sebelum dimasukkan kita panggang kurang lebih 15 menit lamanya sampai bakpia menjadi kering setelah di oven iki lor hasilnya cantik toh sekilas mirip kukis padahal bakpia yang diinovasi jadi gak sabar pengen nyicipin iki lor langsung gaya kita makan yuk lor begitu digigit lor kulit bakpiannya langsung kerenyes-kerenyes yang paling gak nyangka itu isian daun dan kulit jambu merah ternyata enak banget sudah enak tambah sehat tambah lagi kalau gitu hehehe hehehe